Intro Tim pendukung partai Golkar Provinsi Sumsel bagi-bagi uang 50 ribuan Usai melakukan pendaftaran bakal calon anggota legislatif ke KPU Sumsel pada Sabtu 13 Mei 2023 Aksi saweran itu berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Saweran itu langsung disambut antusias oleh sejumlah pendukung yang hadir serta pihak terkait lainnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumsel Amra Muslimin mengatakan dari sisi aturan aksi saweran tidak diperbolehkan Amra Muslimin menyarankan sebaiknya tidak usah menyawerkan sejumlah uang di depan kantor KPU Sumsel Sementara itu Ketua Golkar Provinsi Sumsel Anita Nuringhati serta pihak terkait lainnya Diiringi musik angklung jalanan, partai golongan karya mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel Anita Nuringhati menargetkan bacalek sebanyak 60 kursi di Provinsi Sumsel Manang Dari Pak Wawi karena sakit tidak mencalon lagi, Pak Patra akan mencalonkan menelalui Jawa Barat Sehingga yang selebihnya masih tetap mencalon di Provinsi Sumatera Selatan Untuk muka barunya ada bu ya? Banyak, muka-muka baru banyak karena pada peninsutnya partai golongan adalah partai yang terbuka Dimana Alhamdulillah, aniwo dari masyarakat, tokoh-tokoh yang ingin menjadi calek dari partai golongan cukup lumayan Banyak, sehingga kami memang betul-betul memilih yang baik dari yang terbaik Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!